Ya pahca kerusuhan Papua Barat situasi di Sorong sudah berlangsung pulih dan serilisasi dan perbaikan sejumlah fasilitas umum yang dirusak pun dilakukan secara bertahap. Dan berikut laporan reporter Lina Koutsiki dan jurukamera Hilman Prayitno dari Bandara Deo Sorong. Pemirsa saat ini saya sudah berada di Bandara Domine Edward Osok yang berada di Sorong, Papua. Dimana Bandara ini sempat menjadi salah satu target amukan massa yang kecewa dan juga protes terhadap dugaan aksi persekusi dan diskriminasi rasial yang diterima oleh 43 mahasiswa Papua yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Dan saat ini saya langsung mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dimana di belakang saya ini merupakan salah satu fasilitas umum bandara yang dirusak oleh demonstras dengan cara melemparkan batu sehingga mengecebatkan kaca di depan pintu kedatangan ini pecah. Memang hingga dengan saat ini pihak dari bandara sendiri belum menghenti kaca yang pecah tersebut dengan kaca yang baru dan untuk sementara ini hanya menggunakan balutan plastik untuk menutupi kaca-kaca yang pecah tersebut. Dan bisa kita lihat bahwa memang masih nampak ada sejumlah kaca serpihan kaca kemudian yang berhamburan. Tidak hanya di pintu kedatangan saja namun aksi massa dengan melempari batu juga dilakukan di sejumlah loket tiket yang berada tepat sejajar dengan pintu kedatangan. Dan bisa kita saksikan juga memang ini tidak ditutupi dengan balutan plastik dan memang hingga dengan saat ini masih menunggu penggantian dari kaca yang baru dari pihak bandara. Tidak hanya itu saja jika kita bisa saksikan di belakang saya untuk aktivitas dari bandara Domina E2 Tosok ini sudah berjalan seperti biasa normal. Aktivitas-aktivitas penerbangan pun sudah difungsikan seperti biasanya. Dan meskipun situasi di Sorong Papua Barat ini terpantau normal namun memang masih adanya sejumlah penjagaan ketat yang dilakukan bahkan untuk pertebalan pengamaran ini terus diberlakukan. Dan hari ini contohnya ini sudah ada penambahan dari Polda Nusa Tenggara Barat dengan total ini ada sebanyak 600 personil pasukan yang ditambah untuk menjaga ataupun untuk bergabung dengan seribu pasukan gabungan lainnya dari TNI dan juga Polri yang berjaga-jaga di Sorong Papua. Dari Sorong, Lina Kociki, Hilman Prayitno, AINews melaporkan.